Halo co-friends, pada soal ini kita akan menentukan nilai dari bentuk mutlak pada poin A dan pada poin B. Oleh karena itu, kita perlu ingat mengenai nilai dari suatu bentuk mutlak. Jadi, kalau misalkan kita punya nilai mutlak dari X ini akan sama dengan X untuk X-nya yang lebih besar sama dengan 0 dan akan sama dengan min X untuk X-nya kurang dari 0. Kita lihat dari poin A terlebih dahulu di sini untuk nilai mutlak dari 3 dikurang akar 3. Nah, akar 3 ini kalau kita cari menggunakan kalkulator hasilnya adalah 1,73 kalau kita bulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Sehingga, kalau kita punya 3 dikurang akar 3, maka ini akan sama dengan 3 dikurang 1,73. Hasilnya ini sama dengan 1,27. Nah, 1,27 ini nilainya lebih besar dari 0. Sehingga, kita perhatikan kondisi untuk yang X-nya lebih dari sama dengan 0. Yang mana nilai mutlak dari X adalah X itu sendiri. Jadi, nilai mutlak dari 3 dikurang akar 3 oleh karena 3 dikurang akar 3-nya ini sama dengan 1,27. Yang mana lebih besar dari 0. Berarti bisa kita tuliskan nilai mutlak dari 3 dikurang akar 3 ini sama dengan 3 dikurang akar 3 itu sendiri. Kemudian, untuk yang poin B-nya, disini kita cari terlebih dahulu akar 7 menggunakan kalkulator. Kita peroleh hasilnya adalah 2,65 kalau kita bulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Nah, kalau kita cari 2 dikurang akar 7 berarti ini sama dengan 2 dikurang 2,65. Yang mana hasilnya sama dengan min 0,65. Nah, nilainya ini bernilai negatif sebab disini ada tanda negatifnya. Berarti ini nilainya kurang dari 0. Sehingga nilai mutlak dari 2 dikurang akar 7, karena disini 2 dikurang akar 7-nya kurang dari 0, kita gunakan yang nilai mutlak dari X adalah min X. Jadi, nilai mutlak dari 2 dikurang akar 7 ini sama dengan min 2 dikurang akar 7. Nah, min-nya ini bisa kita kalikan satu per satu ke dalam kurung. Kita akan peroleh ini sama dengan min 2, kemudian min dikali min hasilnya bertanda positif. Jadi, ditambah akar 7. Kemudian, karena kita punya disini 2 bentuk nilai mutlak, kita lihat untuk 5 dikurang akar 7-nya. 5 dikurang akar 7 ini berarti sama dengan 5 dikurang 2,65. Hasilnya sama dengan 2,35. Ya, mana ini nilainya lebih dari 0. Sehingga kita gunakan nilai mutlak X sama dengan X. Jadi, nilai mutlak dari 5 dikurang akar 7 ini sama dengan 5 dikurang akar 7. Jadi, nilai mutlak dari 2 dikurang akar 7 ditambah nilai mutlak dari 5 dikurang akar 7 ini sama dengan min 2 ditambah akar 7 ditambah dengan 5 dikurang akar 7. Nah, karena ini sama-sama akar 7, tetapi tandanya berbeda sehingga ini akan saling menghabiskan. Atau bisa kita katakan akar 7 dikurang akar 7 hasilnya adalah 0. Sehingga tinggal kita hitung min 2 ditambah 5 sama saja dengan 5 dikurang 2. Berarti hasilnya sama dengan 3 ditambah 0, kita tulis 3 saja. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih telah menonton!